Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siangkos kore pada dokter-dokter hewan ilmu Kemudian selamat datang pada kelompok 4 sebagai kelompok pembahas Perkenalkan saya Rosy Tanda Dewi Perlakuan dari kelompok 2 yang akan menjadi moderator pada presentasi hari ini Pada hari ini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami Mengenai implementasi peraturan perundang-undangan kabupaten atau kota Bagi para majik keterinnya Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu Kelompok 2 terdiri dari Adi Permana Putra, Arjun Pangestu, Fatalmi Rahman Hakim, Karina Listia Suranta, Lubna Rumah Hamah, Muhammad Rayhan Shifa, Nabil Agustin, dan saya sendiri Rasul Tanda Dewa Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya Kita silakan Baik selanjutnya ada latar belakang Para medik veteriner merupakan profesi yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan memenang melakukan kegiatan di bawah penyeliaan medik veteriner Podiatik juga dimaksudkan untuk menyediakan standar pelaku sebagai para medik veteriner Selanjutnya ada tujuan Tujuan penulisan makalah ini adalah agar dapat diketahui mengenai implementasi peraturan perundang-undangan kabupaten atau kota bagi para medik veteriner Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Baik selanjutnya adalah pembahasan mengenai implementasi peraturan perundangan kabupaten atau kota Bagi para medik veteriner Yaitu dari peraturan Wali Kota Bogor nomor 32 tahun 2018 tentang perizinan pelayanan kesehatan hewan Next Baik dalam peraturan Wali Kota Bogor nomor 32 tahun 2018 ini tentang perizinan pelayanan kesehatan hewan Pada pasal 3 dijelaskan bahwa otoritas veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknik kesehatan hewan di daerah Keputusan tertinggi yang bersifat teknik kesehatan hewan ini antara lain Yang pertama penetapan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalu lintaskan dari kabupaten kota lain dalam wilayah provinsi yang sama Kemudian juga pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antara kabupaten kota kepada Wali Kota Kemudian juga ada penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah daerah Kemudian ada pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosial ekonomi tinggi bagi daerah Dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Wali Kota Kemudian juga ada pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam satu wilayah daerah kepada Wali Kota Serta yang terakhir yaitu pemberian sertifikat veteriner untuk pengeluaran hewan dan atau produk hewan dari kabupaten dan kota Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Baik, untuk pasal 7 Ada tenaga kesetan hewan yang melakukan pelayanan kesetan hewan wajib memiliki latihan praktik penyakutan hewan yang disebutkan oleh Wali Kota Tenaga kesetan hewan yang dimaksud itu adalah parametrik veteriner ini Untuk pasal 8 dan 9, belasakan bahwa izin pelayanan untuk kesetan hewan Ini akan diberaskan oleh perang saya Baik, selanjutnya ialah mengenai surat tanda registrasi kerja paramedik veteriner Nah, surat tanda registrasi kerja paramedik veteriner ini diterbitkan berdasarkan surat rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan Setelah memenuhi persyaratan dan melampirkan salinan dokumen yang diperlukan Nah, surat tanda registrasi dapat digunakan untuk memberikan pelayanan jasa medic veteriner Sesuai dengan standar kompetensi nasional Indonesia untuk tenaga kesehatan hewan non-dokter hewan Dan dengan tidak melewati kewenangan medic veteriner Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Baik, untuk poin pembahasan yang berikutnya itu kita akan membahas mengenai syarat untuk diangkatnya Sebagai pejabat otoritas veteriner dalam wilayah kerja kebobatan atau kota Nah, jadi untuk syarat ketentuan diangkatnya tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 Tentang pejabat otoritas veteriner dan dokumen yang berwenang Dan tepatnya pada pasal 13 ayat 3 Next Pada pasal 13 ayat 3 tersebut dijelaskan bahwa syarat untuk diangkatnya sebagai pejabat otoritas veteriner daerah kebobatan atau kota tersebut Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi Salah satunya ialah Harus ditetapkan oleh bupati atau wali kota sebagai dokter hewan yang berwenang Serta menduduki jabatan paling rendah pengawasan yang membidangi sub-urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner Nah, selain itu juga terdapat beberapa ketentuan yang jika ketentuan tersebut dilaksanakan Maka akan dilakukan pencopotan atau diberhentikan jika melakukannya Yaitu yang pertama adalah mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan kesehatan hewan Serta dicabut sebagai dokter hewan yang berwenang Maka jabatan otoritas veteriner akan dicabut Next Untuk pembahasan yang berikutnya akan dijelaskan oleh harapan saya Selanjutnya adalah contoh implementasi peraturan perundang-undangan Kabupaten atau kota bagi para medik veteriner Next Contoh implementasi tersebut yaitu pertama pengendalian hama dan penyakit hewan Yang kedua perawatan dan pelayanan kesehatan hewan Yang ketiga pengamatan penyakit hewan Yang keempat pengambilan sampel Yang kelima penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Baik, selanjutnya yaitu adalah simpulan Implementasi peraturan perundang-undangan Kabupaten atau kota bagi para medik veteriner Dapat berupa kewenangan otoritas veteriner Diantaranya penetapan analisis kesehatan hewan Pemberian rekomendasi pemasukan Dan pengeluaran hewan Bibit, benih, produk hewan, dan pangan Dan obat antar Obat hewan antar kabupaten atau kota Rekomendasi penetapan status wabah Dan pemberian sertifikat veteriner Terkait pengeluaran hewan Atau produk hewan Padahal untuk memperoleh kewenangan tersebut Tenaga kesehatan hewan Perlu memiliki surat izin praktik Berbagi surat tari dan registrasi Dan syarat-syarat lainnya yang perlu dipelukti Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Baik, terima kasih pada teman-teman dari kelompok 2 Yang sudah menyatakan materi Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya-jawab Untuk kelompok 4 Akan dibuka sesi tanya-jawabnya Untuk kejahat pertanyaan Silahkan bagi yang memiliki pertanyaan Untuk penyakuan raisen Oke Pertanyaannya kita tanggung dulu Yang pertama dari Ali Hawedal Aziz Silahkan Terima kasih Terima kasih Rosita Saya Ali dari Membukat Isin bertanya Tadi kan di PPT disebutkan Ada Ada Palimat Tenaga kesehatan hewan Bukan dokter hewan Apa sih Contoh dari tenaga kesehatan Hewan tersebut yang bukan dokter hewan Terima kasih Baik Terima kasih Pertanyaannya Selanjutnya Bu Iza Terima kasih Baik Rosita Izin bertanya Dalam implementasi Contoh implementasi Peraturan perlindungan Kebuatan yang kota Bagi para medis Tadinya sendiri Itu kan ada Kalian sebagai Mahasiswa Para medis Veteriner sendiri Apakah Sudah melaksanakan Yang disebutkan Ada lima penikan Apakah Kalian sudah melaksanakan Dan jika sudah Apa yang paling sering Kalian lakukan Saat menjadi Mahasiswa Para medis Veteriner Dalam implementasi Terima kasih Pertanyaannya Menggatakan Bukul Mungkin teman-teman Pertanyaan dari Kompok 2 Sudah memulai Disa berdiskusi Kemudian Pertanyaan terakhir Dari Handa Statiti Yang tadi Sudah melakukan Kompok 2 Baik Sebenarnya Saya izin Bertanya Kepada Kompok 2 Berdasarkan Yang kalian Paparkan tadi Apakah Menurut kalian Bagaimana Cara mengatasi Kosonya Formasi Tenaga Para medis Veteriner Di beberapa Wilayah Kabupaten Kota Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kesehatan Kesehatan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik Baik Sudah Terima kasih Oke Saya Sisa Pertanyaan terakhir Baik Saya izin Menjawab Tadi Pertanyaannya Bagaimana Cara mengatasi Kosonya Formasi Tanaga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apakah Ada yang ditanyakan Lagi Dari Kelompok 4 Saya anggap Cukup ya Baik Mari kita Cukupkan Presentasi Pada hari ini Terima kasih Kepada Kelompok Pembahas Yaitu Kelompok 4 Yang sudah Memberikan Pertanyaan Dan sudah Memperhatikan Dari awal Kemudian Saya juga Mengucapkan Terima kasih Pada dokter Ulum Dan teman-teman Sekalian Yang menyaksikan Video ini Sampai jumpa Di kesempatan Berikut